Shalom saudara, hidup cuma satu kali, kita harus sukses. Kalau Alkitab berkata kita harus mati sebelum mati, itu artinya bukan lalu frustasi dan gagal. Kita harus sukses dalam segala hal. Yang jadi pengkotbah harus sukses, tapi pengkotbah yang benar. Yang jadi dokter harus dokter yang sukses, tapi menolong banyak jiwa yang membutuhkan. Semua kita harus sukses, tapi untuk Tuhan, jangan untuk diri sendiri. Kiranya ini menjadi peringatan bagi kita semua. Kalau bisa kita pun harus kaya, tetapi untuk Tuhan. Jangan seperti orang kaya yang bodoh, yang di Alkitab itu. Ia kaya, tapi percuma, karena ia hidup untuk diri sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ayo kita didik anak-anak kita. Ayo kita sebarkan ke saudara-saudara kita juga. Kita harus sukses, semangat, kerja keras, jujur. Sebab Tuhan ada dalam diri kita, kita takut berbuat dosa. Kita harus sukses, kita harus smart, kita harus pandai. Belajar keras, supaya menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini. Amin ya. Tapi ingat, kalau sudah sukses, jangan berubah menjadi sombong, menjadi egois. Percuma sia-sia. Semakin sukses, semakin dituntut banyak. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Kiranya ini mengingatkan kita semua. Ya, jangan lupa. Kerja keras, supaya jadi berkat. Saya berdoa agar kita semua sukses, tapi untuk Tuhan. Amin.